Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Unepto disini Di video kali ini gue akan bahas sebuah proyek NFT Games Metaverse Tapi kali ini request dari teman-teman di Discord ya Jadi disini bisa lihat tanggal 28 bulan 11 Jadi memang cukup lama, gue baru lihat Jadi disini dia minta, si David ini minta request bahas token Si Moon Nation Game atau MNG Sebenernya sebelum dia request, itu gue udah tau tentang proyek Moon Nation Game ini Tapi gue masih pengen wait and see dulu gitu loh Sebelum gue membahas Dan gue rasa kayaknya ini waktu yang tepat untuk membahas Jadi akan gue bahas tentang proyek MNG ini atau Moon Nation Game ini ya Nah langsung aja kita buka website dari moonnation.org Jadi teman-teman dari website-nya pun bisa langsung lihat ya Dia temanya itu tema space atau tema planet ya Moon Nation Game Welcome to the Metaverse Moon Nation is a crypto gaming ecosystem Built on play to earn game, bridge platform, and NFT marketplace Lalu teman-teman bisa lihat disini ada logo Steam ya Karena nantinya dia akan masuk game itu di Steam Lalu ada Binance Smart Chain Ada coin market cap, ada chain link, dan juga pancake swap Jadi dia menggunakan sistem oracle dari chain link juga Untuk pemanfaatan data dari NFT marketplace dan lain-lainnya Oke Lalu kita bisa lihat di game ya Moon Nation is the largest play to earn space RPG ever built on the Binance Smart Chain Jadi dia mengklaim bahwa dia memiliki ekosistem Game play to earn dengan tema space RPG atau role playing game Artinya gamenya ini bener-bener kalau role play itu bisa dimainkan dalam waktu yang cukup lama Kayak gitu ya Dari segi ada story-nya, ada ceritanya, ada misi yang harus diselesaikan, dan lain-lain Seperti itu Lalu kita bisa baca disini untuk karakter-karakternya Kita bisa lihat NFT-nya Jadi disini ada karakter Contoh kayak di Rinne Judge Dia punya status dan lain-lain Kita bisa kayak view NFT-nya Tapi ini masih coming soon Nanti kurang lebih NFT-nya seperti ini Tiga dimensi avatar Jadi cukup bagus dari segi NFT Mulus juga teman-teman bisa lihat kualitasnya bukan sembarangan Lalu dia juga ada weapon atau senjata Jadi nantinya karena RPG dan tema dia itu kayak smear, kayak first person shooter Jadi teman-teman juga nantinya akan diperlukan senjata NFT-nya Senjata juga cukup banyak ya Dan unik-unik teman-teman bisa lihat dari segi desainnya Ada full automatic dan lain-lain Lalu next ada alien Alien ini kayak musuhnya nantinya Teman-teman akan berperang atau melawan alien-alien seperti ini Dan juga ini masih coming soon ya Jadi belum ada data-datanya seperti apa Tapi kurang lebih nanti aliennya seperti ini kayak gitu Dari segi NFT-nya Abis itu juga ada NFT dari kendaraan Ini ada kendaraan Monor Yang nanti kita bisa gunakan untuk menjelajah di ekosistem dia Jadi dia bikinnya itu bener-bener kayak Kita ada di sebuah planet Kita bisa menjelajah di planet tersebut Kita bisa jalan-jalan kayak gitu Jadi dia sistemnya kayak open world Tapi kita bisa menjelajah di planet tersebut Kayak gitu makanya kenapa dia ada Kedaraan juga Selain itu teman-teman juga bisa terbang ke pergi antar planet Jadi dia ada spaceship Atau pesawat terbang Teman-teman bisa patroli Dan juga mendatangi berbagai planet nantinya Menggunakan spaceship ini Teman-teman juga bisa nantinya battle dengan alien Di luar angkasa kayak gitu Di space Oke ya Sekarang kita lihat profile dari timnya ya Jadi teman-teman bisa baca dari About Us Passion and experience in the field of cryptocurrency Jadi mereka memiliki passion dan juga pengalaman dalam dunia cryptocurrency Selain itu mereka juga Setiap individu itu memiliki pengalamannya masing-masing Atau ahli di bidang masing-masing Seperti marketing, gaming, teknologi, dan juga cyber security Atau keamanan cyber Kayak gitu Lalu kita bisa lihat disini Dia bilang Jadi supaya dia mendapatkan kepercayaan dan juga transparansi dari komunitas Mereka ini Timnya memilih untuk Dokshit Atau bisa dibilang kita bisa cek timnya Kita bisa lihat siapa timnya Kita bisa lacak Kita bisa cari tahu backgroundnya dari mana Kayak gitu Jadi timnya ini itu dari berbagai background yang ada di seluruh dunia Ya dengan pengalaman di berbagai industri Terutama crypto dan juga software development Kayak gitu Ya lalu timnya ini itu sudah Bekerja selama 9 bulan ya Jadi sudah 9 bulan mereka bekerja atau berkecimpung dalam project munition.org ini Jadi mereka masih terus berusaha berkomitmen untuk mengembangkan si proyek si munition game-nya tersebut Kayak gitu Ya disini teman-teman bisa lihat jelas ya Ada CEO Si Bentodar Tapi Bentodar ini cukup menarik Nanti akan gue bahas kenapa menarik Selain itu ada Ajit PhotoTech, CTO, SEMRATQ, CMO, dan lain-lain Teman-teman bisa cek aja satu persatu Dan kalau teman-teman klik fotonya Itu akan diarahkan ke link-in Kayak gitu Jadi teman-teman diarahkan ke link-in untuk melihat profile mereka Oke Lalu disini ada kayak komunitas mereka Jadi ada holdernya saat ini berada di angka 33.000 holder, MNG holder Twitter followernya di angka 42.000 Lalu yang menarik adalah Disini teman-teman bisa langsung lihat ya si CEO-nya ini Disini ada Twitter dari CZ Binance Jadi ada Twitter dari CZ Binance Si CZ ini atau Cepengzo ini Pernah mention atau menggunakan hashtag MNG Ya Bisa baca Was a pleasure for me too Thanks for all the help Hashtag MNG Jadi teman-teman bisa cek Twitternya Langsung disini ada Tinggal buka Twitternya Cepengzo tinggal dicari Dia pernah mention atau Nge-posting hashtag token MNG Seperti itu Kenapa bisa kayak gitu Karena si CZ ini itu temannya si Ben Todar Jadi mereka itu temenan Kalau teman-teman cek buka Twitternya Twitternya si Ben Todar Ya Adalah CEO dari Munition Gate Teman-teman klik aja bagian sini Akan muncul CZ Selain itu mereka juga pernah ngobrol Sering ngobrol malah di Twitternya Kayak gitu Saling tweet Oke bahkan ada fotonya Dengan si Ben Todar ini sama CZ Kayak gitu Ya jadi bisa dibilang Dia punya backingan dari si CZ juga Jadi ya ini menjadi suatu kelebihan juga sih Untuk proyek-proyek seperti ini Oke Nah disini ada token omiknya Ya Sebelum kita lihat token omiknya Kita lihat dulu berapa jumlah tokennya ya Jadi kalau teman-teman buka coin market cap Itu Munition Game atau MNG Itu di ranking 3.315 Dibangun di jaringan BSE Binance Smart Chain Harga persatu tokennya adalah 0,1 USD Oke Market cap di angka 59 juta USD Full delete market di angka 67 juta USD Volume itu hari ini itu 708 ribu saat video ini dibuat Lalu maksimal supply di angka 384 juta 400 ribu token Lalu total supply 335 juta 746.102 token Lalu self report circulating supply di angka 313 juta 744.924 MNG token Lalu teman-teman bisa cek dari chartnya pun juga terbilang cukup sehat gitu ya Karena dia nge-pump Ya waktu itu kan pas ketika dia nge-post sama CZ Nge-pump banget tuh Ya Biasalah sell news Ya sell news Abis itu di-dump karena take profit Tapi abis itu sempat nge-pump lagi Dump lagi Nge-pump lagi Jadi sekarang lagi masuk ke tahap koreksi lagi nih Nge-dump lagi Nah kita nggak tahu apakah kedepannya dia akan terus bisa melakukan hal seperti itu atau nggak Tergantung berapa Nanti berapa banyak orang yang masuk ke ekosistemnya tersebut Kayak gitu Oke Lalu teman-teman bisa beli si MNG ini Ada di PancakeSwap Ada di LBank Ada di Hotbit Ada di ZT Dan juga di Coin Kayak gitu Oke ya Next Untuk BSC Scan ya Kita bisa lihat Ya Holdernya 37 ribu Transfer itu 518 ribu Desimalnya 9 Kontraknya nanti akan gue taruh di deskripsi Teman-teman tinggal copy aja Lalu kita lihat bagian holdersnya Oke Ya bagian holders Nah disini ada null address Jadi null address ini adalah dead wallet Atau burning Ya jadi kalau tokennya di burn akan masuk ke sini Oke Nah maksud Masuk ke Dead wallet ini di angka 16 juta Sorry 16 persen Ya 16,7 persen Lalu disini ada Moon Nation Game Deployer Yang ini memegang Menciptakan tokennya Itu di angka 6,9 persen Kemungkinan besar ini nantinya Untuk listing di beberapa exchange lagi Lalu disini ada satu wallet Megang 6,9 persen Lalu disini ada PancakeSwap Ya ini liquidity pool 5,3 persen Lalu ada liquidity di Hotbit Ini 3,2 persen Sisanya Pemegang holder biasa Ya sama disini ada satu kontrak lagi Di angka 0,5 persen Kayak gitu Oke ya Sekarang kita balik lagi ke bagian tokenomiknya Jadi dari total supply kita udah tahu berapa Kita tahu tokenomiknya seperti apa Jadi MNG ini itu punya 10 persen transaction fee Ya Perlu diketahui Perlu didengarkan baik-baik Jangan lagi nanti ada pertanyaan Kok kenapa token Token gue bertambah sendiri Kenapa Gue beli tokennya Kok nggak 100 persen Dapetnya kok kepotong Ya Masih banyak banget yang Tidak memahami Ya jadi gue akan jelaskan sekali lagi Beberapa token Seperti ini Itu punya sistemnya namanya tokenomics Dimana mereka memberikan Transaction fee Atau Pajak lah Pajak transaksi Ya Jadi ada Jadi ada pajak transaksi Sebesar 10 persen Yang menentukan 10 persen ini Dibagi kemana Dan kenapa 10 persen Adalah bagian developernya Jadi Sebelum membeli Kalian harus tahu dulu Apakah mereka ada Transaction fee Atau nggak Kayak gitu Jadi transaksi Itu kenapa beda-beda Karena tergantung Si developernya Yang membuat project tersebut Dia pengennya berapa Kayak gitu Oke ya Jelas ya Jadi MNG ini Si CEO-nya Si Bento Dar Pengennya ada 10 persen Transaction fee Dibagi kemana 10 persen Transaction fee ini Itu akan dibagi menjadi Yang pertama Reflection sebesar 3 persen Reflection ini apa Jadi kalau teman-teman Ngehold tokennya Ketika ada orang lain Menjual Atau membeli Atau mentransfer Token MNG ini Akan dipotong Tax sebesar 3 persen Yang akan dibagikan Keseluruh holder Token MNG Jadi jangan bingung Kenapa tokennya Bertambah sendiri Oke Semoga paham ya Karena Tolong didengarkan Baik-baik Karena ini edukasi Kalau teman-teman cuek Nggak mau dengerin Percuma gitu loh Nanti akan mengalami Pertanyaan yang sama Terus-terusan Lalu ada lagi Yang kedua Itu 3 persen Liquidity Jadi likuiditasnya Yang ada di Pancake Swap Itu akan bertambah Sebanyak 3 persen Setiap ada orang Yang melakukan transaksi Baik itu membeli Menjual Maupun men-transfer Lalu ada 2 persen burn Di sini adalah Di sistemnya itu Burnnya itu Dikirim ke Burn address Ya Jadinya Ke Ke satu wallet Ya Jadi setiap ada orang Yang melakukan transaksi Itu kena tax 2 persen Itu akan masuk ke Burn address Atau Dead wallet Kayak gitu Lalu 2 persen lagi Akan masuk ke Marketing and development Untuk mereka Perputaran lagi Duitnya Supaya meningkatkan Ekosistemnya mereka Ya berarti ini cuan Buat marketing Amat development Aja Buat Si pemilik Munation game Kayak gitu Jadi totalnya adalah 10 persen Artinya Kalau ada 10 persen Transaction fee Teman-teman Kalau membeli di Pancake Swap Itu harus naikin Slippage-nya Menjadi Minimal 10 Sampai 12 persen Baru bisa Berhasil transaksinya Kalau teman-teman Nggak pengen Kena 10 persen Transaction fee ini Silahkan beli Di centralized exchange Contohnya apa? Contohnya Hotbit Karena dia sudah list ini Hotbit Teman-teman Kalau beli di Hotbit Itu tidak akan dikenakan 10 persen Transaction fee tersebut Tapi kalau teman-teman Pengennya belinya Di Pancake Swap Maka teman-teman Diwajibkan Mengatir sleep patch Minimal 10 persen Sampai 12 persen Kalau masih gagal Naikin lagi aja ke 15 Atau 20 persen Sekalian Nggak apa-apa Karena sama aja Teman-teman Mau naikin berapapun Tetap akan kepotongnya 10 persen nantinya Kayak gitu Walaupun teman-teman Pakai trick yang Koma 00 Sekalipun Tetap kepotong 10 persen Karena itu Nggak bisa diubah Karena itu sudah Dideploy ke smart contract Kayak gitu Oke ya Semoga paham Tentang bagian tokenomics ini Next ya Nah next Ada namanya Moon Nation Bridge MNB The Stream of Crypto Jadi Moon Nation Bridge ini Adalah sebuah platform Yang menyediakan Beberapa fitur Yang pertama adalah Serve as hub For all your crypto games Lalu Dia bisa menjebatani Ke berbagai Crypto game Seperti itu Jatuhnya kayak mini game Sebenarnya Lalu Yang B itu Allow you to use A single token MNG Untuk semua Gaming crypto yang ada Yang disediakan Di platformnya dia Jadi hanya butuh Satu token Yaitu MNG Tapi nantinya bisa digunakan Untuk berbagai mini games Yang ada Ya Lalu ada namanya Over crypto integration To non blockchain game Jadi Dia menghubungkan Si crypto MNG ini Ke game-game Yang sebenarnya Bukan game Dari blockchain punya Jadi game-game biasa Yang bukan blockchain punya Kita bisa main gamenya Tapi nanti rewardnya Itu adalah token MNG tersebut Jadi play to earn Seperti itu Dan ini masih beta Jadi teman-teman Tinggal klik aja Visit MNB beta Atau linknya itu Adalah moonation.app Lalu teman-teman Nantinya harus login dulu Membuat akun Gue disini sudah login Sudah connect wallet Metamask Menggunakan jaring BSC Lalu sudah buat akun Ada username-nya Nanti kebaca Teman-teman punya Berapa BNB Punya berapa MNG token Kayak gitu Nanti disini ada Walletnya MNP wallet Jadi ini wallet Untuk gamenya Nah disini ada Beberapa game Ada 6 game Ada uno Ini game-game Yang bukan crypto punya Tapi Kalau teman-teman Main gamenya nanti Kalau teman-teman menang Itu bisa dapet tokennya Dapet reward Seperti itu Oke ya Lalu disini ada Yang munition game Ini masih coming soon Ini masih coming soon Reflectionnya In crypto gaming Nah ini yang munition ini Nanti gamenya itu Kurang lebih Yang tadi gue bilang Metaverse Kayak planet Teman-teman berjelajah Melawan aliens Segala macem Seperti itu Disini ada uno Kurang lebih seperti ini Oke Jadi ini dari Ecosystemnya Kalau teman-teman Pengen coba Silahkan Coba Nanti dia juga ada Sistem namanya Transfer point Atau MNP balance Jadi nantinya tokennya itu Ditransfer Ke MNP balance tersebut Kayak gitu Lalu juga ada statistik Statistik ini Kayak leaderboard Orang mana yang Main gamenya itu Di ranking 1 Di ranking 2 Jadi kurang lebih Seperti itu Oke ya Next Dia juga ada Exclusive NFT Yang tadi kita lihat NFTnya ada Alliance Senjata Mobil Pesawat Karakter Dan lain-lain Teman-teman nantinya Bisa membeli Tapi ini masih Coming soon juga Untuk NFTnya Jadi nanti Nanti dia akan buka NFT marketplace-nya Kurang lebih seperti itu Oke ya Jadi kurang lebih Munition game Seperti itu Dan juga dia sudah Dia sudah di-audit Oleh Techrate ya Kalau teman-teman pengen baca PDF-nya Silahkan di-klik aja Di-download audit report-nya Lalu dibaca untuk Audit Techrate-nya Seperti itu Dia juga sudah ada Whitepapernya juga Kalau pengen Lebih rinci Analisanya lebih rinci Silahkan teman-teman buka Whitepapernya ya Dipelajari gitu loh Jangan langsung Membeli Setelah nonton video ini Tapi silahkan Download whitepapernya Lalu dipelajari Kayak gitu Lalu disini Twitternya Twitter simulation game-nya Atau MNG-nya itu Di angka 56.000 Ya Di-follow oleh BAC Army Dan juga Ben Todar sendiri Sebagai CEO-nya Ya Dia juga cukup update Teman-teman bisa lihat ya Terakhir post itu 5 hari lagi Ini soon So ini untuk game Yang si munition game-nya Yang metaverse-nya Oke Ya itu untuk metaverse-nya Dan yang lain Lalu Untuk si Ben Todar Tadi gue udah cerita ya Disini dia followernya Malah lebih banyak Karena orang lebih tertarik Ngefollow si CEO-nya Dibandingkan si project-nya Karena Si CEO-nya ini Ya teko bilang Dia temenan sama si Camengzo Atau CZ Jadi apakah nanti Munition game itu Akan kemungkinan listing di BSC Sorry Di Binance Itu kita masih gak tau Walaupun temen Ya belum tentu sih Akan dikasih listing ya Karena kan dia sistemnya ini Tokennya itu adalah Reflection Sedangkan setau gue Sampai sekarang Gak ada token Reflection yang listing Di Binance Apakah memang si Binance Tidak ingin Melisting token Reflection Atau tidak Kita gak tau Ya masih Masih gak ada jawaban Tapi intinya Kemungkinan besar Dia belum ada Rencana untuk listing Di Binance Walaupun si Bentodar ini Temennya CZ Ya gitu Lalu untuk telegramnya Di angka 15.000 member Oke jadi kalau temen-temen Pengen nanya-nanya Tentang project ini Sama komunitasnya Pengen lihat Apakah komunitasnya ini Positif atau enggak Ya silahkan Join ke telegramnya Ya gitu Join telegramnya Follow twitternya Terutama twitternya Si Bentodar ini Karena harusnya Dia bakal ngasih info itu Lebih cepat sih Ya karena Dia langsung berhubungan Dengan Binance card Balang lebih seperti itu Oke Apa yang itu aja Yang bisa gue sampaikan Tentang munition game ini Semoga temen-temen Mendapatkan informasi terbaru Tentang project munition game ini Semoga jelas ya Kita ketemu lagi Di next video Sampai jumpa Dan terima kasih Bye bye